Semua yang belum aktifkan lonceng notifikasinya dan like, komen, dan subscribe Kini semakin banyak saja wajah selebriti Indonesia yang mejeng di tim square Kali ini giliran King Nazar dan Sylvia Mang yang mejeng di tim square Hal tersebut langsung dipajang dalam instagram meliknya King Nazar dan Sylvia Mang tidak percaya akan hal tersebut Mereka pun menyambut bahagia hal tersebut Dulu King Nazar dan Sylvia Mang hanya bisa foto depan tim square Tapi kali ini wajah keduanya bisa mejeng di sana Aku dan Sylvia ada di Billboard Tim Square bareng MS Club guys Waktu itu cuma bisa foto depan tim square Hari ini ada wajah aku dan Sylvia di New York Tim square guys bangga banget Tulis King Nazar dalam instagram miliknya Hal ini dikarenakan King Nazar dan Sylvia Mang yang menjadi brand ambasador Sua satu perawatan wajah milik Rezirich Malang, Gilang, dan Sandy Purnama Sari Makasih banyak untuk masih hilang Juragan 99 dan Mbak Sandy, Sandy Purnama Sari Sudah mempercaya kita sebagai brand ambasador MS Club dengan produk-produknya yang memang andalan kita banget Sukses selalu untuk MS Club Karena beda membuat hidup kita lebih indah Postingan itu langsung menjirakan dukungan dan kebanggaan dari sahabat dan netizen Bangga banget lihatnya Ungkap Rosa Keren proud Sukses terus King Nazar Ungkap Teku Sefi Wow Kondres dika King Nazar Selebi lanjut akun lainnya Sebelumnya Gilang dan Sandy Purnama Sari juga mempromosikan wajah Baby, Cipita, dan Marcel di Team Square Sesatu alhamdulillah gak nyankan Bisa sejauh ini foto terpampang di billboard Aja senengnya minta ampun Apalagi sampai ke Team Square sana Gak main-main emang Juragan 99 Kemarin cuma bercanda promoin MS Club Lewat yang listrik, beca angkor, badut jalanan Akhirnya malah dibikin sekalian Team Square Ini membuktikan kalau semua juga bisa Terima kasih Mbak Sandy Purnama Sari Dan Juragan 99 Semoga ATFMS Girl 4 Men Bisa Pecah Amin Biara beralami Papar Babi Cabeta Selfie Ama mengaku diberi uang jajan oleh King Nazar hingga ratusan juta rupiah Hal itu membuat usi Zulis Tiawati terkejut Sebab menurut istri Andika Pratama ini Uang sebanyak itu sudah bisa memenuhi banyak sekali kebutuhan Berikut artikel lekapnya Seperti dikutip dari Intip Celebkom Minggu 30 April 2023 Dalam kanal Youtube usi Andika Oficial Usi Zulis Tiawati penasaran dengan uang bulanan Selfie Ama Dan ternyata penyanyi dan bucatik itu mendapatkan uang ratusan juta setiap bulannya Sayangnya Selfie Ama Enggan mengungkapkan angka tepatnya Enggak bukan gitu Yaudah kurang lebih tiga dikit lah Kata Selfie Ternyata uang bulanan Selfie Ama dari King Nazar sudah ada pembagiannya masing-masing Biaya sebesar itu di luar biaya rumah tangga Duit jajan Pokoknya duit jajan aku itu gak pernah minta Katanya Mendengar uang jajan yang diterima Selfie setiap bulannya Usi mengaku terkejut Sebab menurut Usi angka tersebut sudah bisa membiayai semua kebutuhan rumah Bukan hanya untuk jajan saja Itu luar biasa lah Biasanya kalau perempuan misal 300 juta sudah termasuk uang jajan Uang dapur ini beda-beda Luar biasa Nazar Ucap Usi Lebih lanjut Selfie Ama menjelaskan Bahwa keuangannya sudah ada yang mengurus Malah Selfie sempat mengira uang jajannya sudah termasuk uang Membayai kebutuhan rumah tangganya Jadi pokoknya habis nikah kita tuh ada orang keuangan Dikasih tahu Kak ini ada duit bulanan dari King Nazar Ungkap Selfie Ama Oh oke yaudah Aku pikir duit bulanan itu sudah sama keperluan rumah Kayak duit gaji orang di rumah Lanjutnya Setelah mengetahui uang ratusan jutanya untuk jajan Selfie mengaku pasrah dengan keputusan suaminya Terus pas lagi laporan bulanan aku bilang lah ini kok duit dari awal bulan gak dipotong Ucap Selfie Ama Masya Allah Merindih Timpal Usi Sulistiawati Itulah berita terbaru yang pertama Yuk simak kembali Berita terbaru yang kedua Kabar bahagia datang dari penyanyi dangdut Selfie Ama Ia dan Sang Kekasi King Nazar resmi menikah pada minggu 09.04.2023 Sementara itu resepsi dikelar meriah di Neu Sari Utama Confession Di hari bahagia tersebut Pasangan pengantin itu tampil serasi Busana Adat Jawa King Nazar diketahui memberikan mas kawin Berupa seperangkat alat sholat Serta perhiasan emas 11 gram Tentunya acara istimewa itu dihadiri oleh sederet artis lainnya King Nazar dan Selfie Ama Adalah salah satu pasangan selebriti Yang paling sering mendapatkan sorotan dari netizen Hubungan King Nazar dan Selfie Ama Yang sangat romantis ini bermula saat netizen menjedohkan keduanya King Nazar dan Selfie langsung mendapatkan dukungan Dan restu dari netizen untuk melanjutkan hubungan mereka ke jengjang yang lebih serius Hal ini karena Selfie Ama dan King Nazar dianggap sudah pantas untuk menikah Penilaian netizen ini muncul karena King Nazar dan Selfie Ama sudah enggak segan lagi memamerkan kemesraan mereka Namun restu netizen supaya Selfie dan King Nazar ditentang oleh keluarga Selfie khususnya sang ayah Ayah Selfie ini menentang anak perempuan satu-satunya itu untuk menikah muda Pertentangan yang dileangkan oleh ayah Selfie nampaknya sudah mulai luntur Pasalnya ayah Selfie baru-baru ini menggabarkan Kalau dirinya sudah merestui bila Selfie dan King Nazar pengen melaksanakan pernikahan tahun ini Di hari bahagia tersebut pasangan pengantin itu tampil serasi Busana ada Jawa King Nazar diketahui memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat serta perhiasan emas 11 gram Tentunya secara istimewa itu dihati dioreh sederet artis lainnya King Nazar dan Selfie Ama adalah salah satu pasangan selebriti yang paling sering mendapatkan sorotan dari netizen Itulah berita terbaru yang pertama Yuk simak kembali Berita terbaru yang kedua Selfie Ama, Ia dan Sang Kekasih King Nazar resmi menikah pada minggu 09.04.2023 Sementara itu resepsi digelar meriah di Neu Sari Utama Confession Di hari bahagia tersebut pasangan pengantin itu tampil serasi Busana ada Jawa King Nazar diketahui memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat serta perhiasan emas 11 gram Tentunya acara istimewa itu dihadiri oleh sederet artis lainnya King Nazar dan Selfie Ama adalah salah satu pasangan selebriti yang paling sering mendapatkan sorotan dari netizen Hubungan King Nazar dan Selfie Ama yang sangat romantis ini bermula saat netizen menjedokkan keduanya King Nazar dan Selfie langsung mendapatkan dukungan dan restu dari netizen untuk melanjutkan hubungan mereka ke jengjang yang lebih serius Hal ini karena Selfie Ama dan King Nazar dianggap sudah pantas untuk menikah Penilaian netizen ini muncul karena King Nazar dan Selfie Ama sudah enggak segan lagi memamerkan kemesraan mereka Namun restu netizen supaya Selfie dan King Nazar ditentang oleh keluarga Selfie khususnya sang ayah Terima kasih